Halo teman-teman apa kabar sekarang kita lagi ada di Jakarta nah mumpung kita lagi di Jakarta kita mau nyobain main ke taman yang lagi viral nih tamannya ini tuh ada di daerah Megakuningan nama taman ini adalah Wansatrio ini tuh luasnya 3,8 hektare teman-teman dan dibangun oleh PT Jakarta Setiabudi Internasional TBK atau JSI kita sendiri sih nggak nyangka ya di Jakarta bisa ada tempat gratis karena kan Jakarta itu kan biasanya dikit-dikit bayar dikit-dikit bayar ya nah ini ada taman yang gratis makanya kita penasaran nih pengen tahu gimana kondisi tamannya lalu di tamannya ini tuh ada ada apa aja teman-teman dan aksesnya gimana ke lokasi nah gimana untuk serunya di taman ini yuk kita langsung meluncur ke lokasinya kalau kita lihat Google Maps ini tuh lokasinya gampang banget teman-teman jadi kalau teman-teman pakai kendaraan umum itu nanti posisinya ada di sebelah kiri jalan Profesor Dokter Satrio persis banget di seberangnya Hotel JB Marriott nah tapi kalau teman-teman yang bawa kendaraan pribadi itu akses masuk parkirnya mesti lewat jalan Megakuningan Timur teman-teman karena tadi kita keliling-keliling cari untuk masuk parkirnya ternyata hanya satu nah ini lewat jalan Megakuningan Timur teman-teman dan parkirnya ini luas banget ya jadi teman-teman untuk yang bawa mobil aman enggak usah pusing jadi parkirnya cuman memang ini outdoor ya jadi mobil pasti kepanasan dan ini tuh ada charging station buat teman-teman yang punya kendaraan listrik bisa sambil ngecasnya di sini di taman ini pun ada jogging track sepanjang 800 meter menjadi teman-teman yang suka olahraga lari-lari ringan gitu ya bisa nih disini sini sambil olahraga apalagi kalau teman-teman yang kerjanya sekitaran sini jadi pulang kerja bisa tuh sebelum pulang ke rumah olahraga disini lari-lari untuk kondisi tamannya yang kita lihat disini masih bersih ya mudah-mudahan sih terus terjaga kebersihannya ya jadi teman-teman pun yang main kesini diharapkan bisa menjaga kebersihan disini pun security nya bisa dibilang tegas ya karena kalau ada teman-teman yang nginjek rumput di tengah ini itu bakal langsung ditegor karena rumputnya itu ini nggak boleh diinjek teman-teman tapi ya namanya pengunjung ya ada aja yang yang nyolong-nyolong gitu padahal ini sebenarnya ada tulisannya tidak boleh diinjek rumputnya karena mungkin sebentar lagi ini Moimlek jadi back sound musik di lokasi ini tuh musik-musik tradisional Tiongkok ya jadi karena Moimlek mungkin disesuaikan temanya dengan Tiongkok teman-teman untuk tenan sendiri disini teman-teman banyak yang belum buka tenannya hanya beberapa yang baru buka tapi udah cukup lah ada makanan berat makanan ringan cemilan lalu kopi juga ya di sini ada teman-teman Taman Satrio ini tepat bersebelahan dengan Mal Ambasador jadi teman-teman kalau mau makan tapi di lokasi ini nggak cocok bisa nyebrang dulu teman-teman ke Mal Ambasador di taman ini tuh ada panculan air yang nyembur ke atas cuman ini tapi kayaknya lagi mati itu bocah-bocoh lagi pada nungguin nyala Oh ya teman-teman buat teman-teman yang tadi habis jogging lalu mau mandi gitu ya karena keringetan nah disini tuh ada shower room sama locker room jadi udah pas banget ya teman-teman udah luar raga di sini nggak usah jauh-jauh mudah disini fasilitasnya buat kita bersih-bersih ya sekarang kita mau lihat ke dalam Buan Satrio kalau tadi kan kita masih kelilingin tamannya aja teman-teman nah di dalamnya ini tenang-tenang masih banyak yang belum buka teman-teman untuk dekorasinya memang dibuat ini ya suasana Tiongkok karena kan memang muimlek jadi ini banyak lampion-lampion lalu dekorasinya warnanya serba merah teman-teman di dalam ini ada toko kue yang terkenal Bekerman nah ini ngantri banget teman-teman tadi kita udah nunggu 15 menit masih ngantri jadi nanti kita mau baik lagi teman-teman kita keliling-keliling dulu ya nah ini ada komisari memang tapi belum buka masih coming soon targetnya sih tadi kita dapat informasi di tahun ini udah full kebuka semua disini pun ada playground buat anak-anak nah ini ada persotan teman-teman ada ayunan teman-teman jadi pasti kalau bawa anak bakal seneng banget mereka untuk playgroundnya ada dua lokasi dan ini bersebrangan jadi ada tadi yang persotan dan ada yang ayunan nah ini kita lanjut jalan lagi ke pojok karena ini tuh memang kan luas ya jadi kita pasti bakal banyak jalan-jalan di sini teman-teman untungnya disini banyak tempat duduk jadi kalau udah pegel jalan-jalan gitu ya bisa duduk dulu nah ini di pojok itu ada restoran Inferno The Grill dan ini makanannya itu menarik banget stick-stick gitu ya kita udah beres dari pojok yang tadi Inferno The Grill nah sekarang kita mau main lagi ke playground yang samping yang seberang yang ada ayunan karena tadi anak disitu mainnya nggak puas jadi kita baik lagi ini ayunannya cuman satu jadi bakal rebutan banget nih oke teman-teman kita udah pilih-pilih tadi udah puas main disini sekitar tiga jam jadi teman-teman ini cocok banget buat teman-teman yang mau olahraga jogging gitu ya lalu ngajak keluarga main hangout disini ini pas banget karena lokasinya ada di tengah kota jadi gampang banget buat diaksesnya terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir kalau suka silahkan like lalu komen kalau mau ada informasi yang ditambahin dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi tempat bisa menarik lainnya dari kami oke thanks for watching and bye bye sub indo by broth3rmax